Sementara H2R sendiri memiliki bobot yang pongsor dan bobot mencapai 216 kg. Jadi bakalan kerepotan per manover dan bakalan ketinggalan berkepon-kepon jika ikut balapan WSBK karena akselerasinya yang loyo. Di ajang balap World Superbike, Ducati memilih motor Panigale V4R sebagai jaguannya. Padahal sebetulnya mereka memiliki superbike yang jauh lebih powerful, yaitu Superleggera V4. Pertanyaannya, kenapa Ducati tak memakai Superleggera V4 saja untuk keperluan balapan di WSBK? Jawabannya karena memang Superleggera diciptakan bukan untuk digunakan di balapan WSBK oleh Ducati Sob. Namun motor ini diciptakan spesial dan terbatas serta hanya untuk customer yang spesial juga. Secara regulasi di WSBK, Ducati Superleggera V4R juga tak memenuhi syarat, di mana FIA memberikan aturan bahwa motor yang digunakan balapan di ajang WSBK adalah motor produksi massal memiliki homologasi, di mana produk tersebut harus dibuat untuk dijual massal sebanyak 500 unit setiap tahunnya. Sementara Superleggera V4R ini dibuat sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 500 unit saja di seluruh dunia. Ini artinya Superleggera V4R sudah terulis aturan homologasi. Lalu kendala ketiga, kenapa Superleggera V4R tak bisa berlaku di WSBK adalah karena harga motor ini terlalu mahal Sob. FIM memberikan aturan jika harga motor produksi massal di WSBK maksimal adalah 40.000 euro atau sekitar 656 jutaan. Sementara Superleggera V4R di Eropa sana dijual dengan harga 89.999 euro atau sekitar 1,47 miliar rupiah. Nah, dari ketiga hal tersebut, membuat Superleggera V4R tak bisa ikut balapan di WSBK. Lagi pula, Ducati sudah cukup memakai Panigale V4R saja dan mampu menjadi juara WSBK di musim 2022 kemarin. Lalu kendala berikutnya adalah, Superleggera V4R ini memiliki bapak yang sangat ringan, yaitu hanya seberat 157 kg saja. Karena motor ini memakai bahan serba serat karbon mulai dari sasis, subframe, swing arm, velg termasuk bodi dan rangkanya. Sementara bapak motor minimal yang diperbolehkan di WSBK adalah seberat 168 kg. Jadi dalam hal ini, Superleggera tidak lolos karena terlalu ringan. Superleggera V4R memiliki mesin yang sangat bagus, yakni memakai basis mesin yang sama dengan milik Panigale V4R. Namun pihak Ducati sudah meluangkan tuning ulang untuk membuat mesin Superleggera V4R ini menjadi jauh lebih powerful. Mesinnya berkapasitas 998 cc, Dismodromic Straddle 90 derajat V4, Lightning Counter Rotation Crankshaft, 4 Dismodromic Timing, 4 valves per silinder, dan powernya mencapai 224 hp di 15.250 rpm, dan menjadi 234 hp di 15.500 rpm dengan kelapok racing dari Akrapovix. Kawasaki H2R juga tak boleh dipakai balapan di WSBK, tapi kalau motor ini punya alasan yang berbeda. H2R tak diperbolehkan dipakai balapan di WSBK karena memakai 4 induction supercharger untuk meningkatkan powernya, dan hal semacam ini tak diperbolehkan di ajang WSBK. Kawasaki juga sudah sangat tepat memakai ZTX-10RR saja di balapan WSBK, karena motor ini memiliki keseimbangan antara power dan juga kelincahan, karena memiliki bodi yang lebih ramping dan lebih ringan dari H2R. Sementara H2R sendiri memiliki bobot yang bongsor dan bobot mencapai 216 kg, jadi bakalan kerepotan per manover dan bakalan ketinggalan berkepon-kepon jika ikut balapan WSBK karena akselerasinya yang loyo. Dari pihak BMW juga sebetulnya punya motor super bernama XP Forest, namun seperti halnya Superleggera V4, motor ini juga dibuat sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 750 unit saja pada 2017 lalu, dan hingga kini tak pernah dibuat lagi. Bandrol motor ini juga mahal karena mencapai 77.880 euro atau sekitar 1,17 miliar rupiah. Di Indonesia sendiri, dulu pernah kecata satu unit motor ini, dan dibanderol dengan harga 2,1 miliar rupiah, dan sudah dibeli oleh salah satu sultan di tanah air. Terima kasih telah menonton!